Hai kids, di dunia ini ada beragam jenis serangga yang hidup di sekitar kita. Beberapa di antaranya ada serangga yang bisa menghisap darah manusia lho. Wah kita harus hati-hati nih. Kira-kira ada serangga apa saja ya yang bisa menghisap darah? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Hai teman-teman, apa kabarnya? Apakah teman-teman menyadari kalau serangga di sekitar kita ada yang sering menghisap darah? Nah cari tahu yuk serangga apa saja kah itu? Agar kita semakin hati-hati. 1. Nyamuk Kalau serangga yang satu ini pasti teman-teman sudah tahu, nyamuk memang serangga penghisap darah yang sering kita temui. Serangga yang satu ini termasuk dalam famili culi cidae yang tersebar luas dan dapat ditemukan di seluruh dunia, kecuali Antartika. Sebenarnya hanya nyamuk betina yang minum darah. Ini dilakukan karena mereka membutuhkan protein yang menghasilkan telur. 2. Lalat hitam Mirip dengan nyamuk, hanya lalat hitam betina atau simulidae yang memakan darah. Rahang lalat hitam yang setajam silet dapat memotong kulit mamalia atau burung sehingga ia bisa menghisap darah. Lalat hitam sering disebut agas kerbau karena bentuknya yang bungkuk. Meski ukurannya kecil atau panjangnya sekitar 5 mm, dalam kelompok besar lalat ini menjadi gangguan bagi ternak dan satwa liar. 3. Lalat kuda dan lalat rusa Lalat kuda dan lalat rusa atau tabanidae adalah spesies lalat lainnya yang juga termasuk serangga penghisap darah. Lalat rusa berwarna coklat tua atau hitam dan memiliki warna gelap pada sayapnya. Betina dari lalat ini memakan darah, sedangkan jantan lebih suka nektar. Lalat kuda sering menjadi hal maternak yang serius, tetapi kedua lalat ini juga bisa menggigit manusia, meninggalkan luka, dan pembengkakan yang menyakitkan. 4. Kutu rambut Meskipun ada banyak spesies kutu penghisap darah, hanya satu kelompok pedi culidae yang memakan darah manusia. Kutu rambut memiliki bentuk yang memanjang. Ia dapat ditularkan melalui sisir, sikat, popi, dan melalui kontak langsung. Kutu rambut betina menempelkan telurnya ke rambut. Setelah telur menetas, kutu tetap berada di inangnya sumur hidup, di mana mereka memakan darah. Kutu rambut umumnya tidak mengancam, tetapi dapat mengganggu karena bisa menimbulkan gatel yang hebat. 5. Kutu busuk Kutu busuk bersembunyi di lapisan kasur atau retakan di lantai dan dinding, dan keluar untuk makan darah di malam hari. Mereka dapat menggigit beberapa kali pada malam hari, tetapi mereka dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan tanpa makanan. Setelah menghisap darah, hama ini meninggalkan luka merah dan gatel pada tubuh. Nah itu dia 5 serangga yang menghisap darah. Semoga teman-teman lebih berhati-hati ya. Nah itulah beberapa jenis serangga penghisap darah berdasarkan beberapa sumber. Yuk terus hati-hati terhadap serangga ini ya kids. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.